Halo co-friends, di sini ada soal tendukan FPB dan KPK dari 3 buah bilangan 21, 28, dan 56. Sebelum itu, di sini ada catatan terlebih dahulu ya mengenai FPB dan KPK. FPB adalah faktor persekutuan terbesar yang merupakan hasil kali faktor yang sama dan berpangkat paling rendah. Sedangkan KPK adalah hasil faktor yang berbeda dan bila ada yang sama, maka dipilih faktor dengan pangkat tertinggi. Nanti kita akan cari faktorisasi prima ketiga bilangan tersebut menggunakan pohon prima. Pohon prima pembaginya adalah bilangan prima yang dapat membagi habis. Pohon prima berhenti bila hasil baginya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sekarang kita kerjain bareng-bareng ya. Bilangan pertama yaitu 21. Kita cari dengan menggunakan pohon prima. Kita bagi menggunakan bilangan prima yang pertama. Tidak bisa ya, karena 21 tidak bisa habis dibagi dengan 2. Jadi kita lanjut bilangan prima yang ke-2 yaitu 3. 21 dibagi 3, ya betul. Jadi berapa, kofren? 7. 7 berhenti ya, karena 7 merupakan bilangan prima. Sekarang bisa kofrens lihat bahwa faktor prima bilangan 21 ada 3 dan 7. Jadi bisa kita tulis faktorisasi primanya adalah 21 sama dengan 3 dikali 7. Kita lanjut bilangan yang ke-2 ya, yaitu 28. 28 habis dibagi 2, jadi berapa? Ya, betul. 14. 14. Masih habis dibagi 2 ya, jadi berapa, kofren? 7. 7 berhenti karena 7, bilangan prima. Di sini faktor primanya ada 2 sebanyak 2 dan 7. Jadi bisa kita tulis faktorisasi primanya. 28 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Kita lanjut bilangan terakhir ya, 56. 56 habis dibagi bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Jadi berapa, kofren? Ya, betul. 28. 28 masih habis dibagi 2 ya, jadi berapa? 14. 14 masih bisa habis dibagi 2 lagi, jadi 7. 7 berhenti karena 7, bilangan prima. Jadi faktor primanya ada 2 dan 7. Kita tulis faktorisasi primanya, 56 sama dengan 2 di pangkat 3 kali 7. Wah, kita udah tahu nih faktorisasi primanya. Nah, sekarang kita lanjut cari FPB dan KPK ya. Pertama, kita cari FPB terlebih dahulu. Kita cari faktor yang sama. Bisa kofrens lihat bahwa faktor yang sama di sini hanya bilangan 7. Jadi, kita tulis 7. Maka FPB-nya adalah 7. Sekarang kita cari KPK. KPK, kita tulis semua faktor yang ada. Di sini ada 3, 7, dan 2. 2-nya ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Jadi, kita tulis dengan pangkat tertinggi. Maka, KPK sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2? 8. 8 dikali 3? Ya, betul. 24. 24 dikali 7. Susah ya, kofrens. Sekarang kita cari menggunakan perkalian susun. 24 dikali 7. 7 kali 4 berapa, kofrens? Ya, betul. 28. Kita simpan 2-nya di sini ya. 7 kali 2, 14. Tadi kita punya simpanan 2. Jadi, 14 ditambah 2. Hasilnya? Ya, betul. Jadi, 16. Maka, 24 kali 7 hasilnya 168. Maka, KPK-nya adalah 168. Wah, kita sudah ketemu nih jawabannya. Gimana kofrens? Mudah bukan? Tetap semangat belajarnya ya. Tadi ya. Sampai jumpa.